KONI Papua Selatan menggelar sejumlah musyawara provinsi untuk melantik sejumlah pengurus cabang olahraga di Papua Selatan. Sejumlah pengurus cabor yang telah dibentuk antaranya cabang olahraga tenis meja, cabang olahraga sepak takraw, dan cabang olahraga renang. KONI Papua Selatan juga terus menggelar musyawara pembentukan cabang olahraga lainnya. Usai musprof, sejumlah pengurus olahraga menyebut akan fokus pembinaan atlet sejak dini. Bahkan cabor renang menargetkan akan meraih medali emas saat PON Aceh Sumut yang akan datang. Dari saya kita programkan pengkaderan pembentukan semenja itu mulai dari anak-anak. Di empat kabupaten ini kita siapkan keadaan-keadaan pelanjara sebagai handal sebagai persekutuan diri dari awal. Di kedepan saya berharap kerjasamanya semua antara pelatih, atlet untuk kita berkolaborasi untuk di 2024. Palingan kita partisipal PON Aceh Sumut yang harus mendapat emas. Karena dari 2020 kemarin anak-anak atlet dari mereka juga kita dapat emas. Setelah terpilih mungkin prioritas apa yang akan dilakukan ini Pak? Penjaringan atlet-atlet khususnya untuk atlet-atlet.